Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kementerian Agama Republik Indonesia kembali melaksanakan BIMTEK secara virtual untuk Pengawas dan Kepala Madrasa tingkat MI, MTS, dan MA pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2020 dalam rangka bimbingan teknis supervisi implementasi kurikulum madrasa KMA 183 dan 184 tahun 2019. Mansatu Sukabumi kembali ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi untuk menjadi salah satu titik tempat diselenggarakannya kegiatan BIMTEK virtual ini tetap memperhatikan protokol kesehatan mulai dari kedatangan para peserta BIMTEK dengan pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, dan menggunakan masker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kementerian Agama Kantor Wilayah Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Kasih Penmad Kabupaten Sukabumi Haji Oja Hairul Syam MAG menyampaikan pesan kepada para Kepala Madrasa dan Pengawas yang mengikuti kegiatan sekaligus menyampaikan rencana tindak lanjut setelah kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Kasih Madrasa Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal tentang BIMTEK yang sudah dilakukan di Kementerian Agama yaitu BIMTEK Implementasi KMA No. 183 dan 184 tahun 2019 terhadap guru kurhan hadis atau pelajaran kurhan hadis dan pengawas serta kepala madrasa Alhamdulillah dengan keterbatasan pertemuan hari ini kondisi pandemi COVID kita bisa melaksanakan peningkatan mutu guru dan kepala madrasa serta pengawas untuk memahami tentang KMA 183 184 2019 Alhamdulillah mencoba kita dengan bukan hanya guru kurhan hadis saja tapi beberapa guru yang berhubungan dengan pendidikan baik SKI pendidikan agama maksud saya baik SKI atau mata pelajaran yang lain dan Alhamdulillah antusias sebaik kepala madrasa pengawas guru untuk mengikuti kegiatan ini pesan kita terhadap mereka Alhamdulillah mereka mendapat ilmu yang cukup luar biasa dengan pola perubahan KMA 183 184 untuk respon terhadap kegiatan BIMTEK ini cukup lumayan bagus titik yang kita lakukan dan ini juga berlaku di tingkat MTS dan MA untuk kurhan hadis dan untuk kepala madrasa kita seluruh kepala madrasa dengan titik kumpul kita memang di 5 titik dan 42 titik ke 5 titik utama 42 titik dengan mode menggunakan youtube Alhamdulillah responnya cukup bagus ini hal ini mewujudkan memperlihatkan bahwa peran guru dan perhatian guru terhadap kegiatan ini cukup lumayan tindak lanjut kita mengharapkan kita implementasi dari keyelungan yang mereka hari ini dan besok kepala madrasa kita terima mereka bisa mengimplementasikan apa yang menjadi target KMA 183 184 2019 ini dalam kondisi pandemi Alhamdulillah mudah-mudahan ini upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas madrasa sehingga madrasa kita sesuai dengan harapan dan jargon kita mewujudkan madrasa hebat dan matang demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua POKJawas Kabupaten Sukabumi sekaligus peserta kegiatan BIMTEK Haji U' Badru Salam SAGMM menyampaikan harapannya sekaligus rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah selesai kegiatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini perkenalan kami Ketua POKJawas Kabupaten Sukabumi dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada Pintex implementasi pembelajaran berdasarkan KMA nomor 183 dan 184 yang telah dilaksanakan dua hari Alhamdulillah dari sisi pelaksanaan luar biasa baik secara teknis maupun secara daring ini berjalan bagus sinyalnya kuat di Kabupaten Sukabumi sehingga para peserta dapat mengakses dan dapat menerima materi Bintex ini dengan pelancar dan baik dari sisi kegiatan peserta peserta luar biasa apresiasi kami atas nama Ketua POKJawas pada semua guru dan kepala madrasah serta seluruh para pengawas sangat antusias mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian kerisipinan waktu dan ketempatan untuk mengikuti kegiatan ini dari sisi materi yang disampaikan oleh para narasumber tentunya sangat mengembirakan semuanya berkepotensi luar biasa narasi-narasi yang disampaikan cukup jelas tuntas dan gugas sehingga semua peserta merasa apa merasa terlayani dan merasa paham apa yang disampaikan oleh para narasumber tentunya kegiatan ini sangat bagus dan sangat baik untuk senantiasa apalagi di masa-masa seperti ini wabah COVID-19 untuk menambah wawasan dalam pelaksanaannya guru melaksanakan tugas juga kepala madrasah dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan operasional di sekolah tentunya bagi pengawas madrasah ini adalah bagian tanggung jawab mengawal dari KMA ini bagaimana nanti implementasinya setelah Bintek ini dilakukan kemudian program dikira tanjut sebagai pengawas tentunya pengawas adalah bagian yang tak terpisahkan dalam peningkatan mutu terutama dalam mengawal implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 18384 ini maka dengan bekal yang dimiliki dan kompetensi yang dimiliki oleh para pengawas saya yakin dan optimis kerjasama yang baik dengan kepala madrasah dengan semua guru maka semua ini akan tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pesan dan pesan kami kepada pemerintah khususnya kementerian agama maka kegiatan Bintek secara daring ini sungguh dasar dan sungguh luar biasa mudah-mudahan ke depan ya dengan setelah Bintek ini dimana kerikil-kerikil yang menghadap daripada kebebasan guru untuk berkoreasi berkolaborasi ke bebasan kepala sekolah untuk kreativitas dan kebebasan pengawas untuk menganalisa dan untuk membantu membimbing serta membina akan lebih kuat lagi pada tantaran pencapaian tujuan dalam kaitan dengan penilaian ini sungguh menarik dari materi yang disampaikan dimana guru adalah diberikan kebebasan untuk mengambil ataupun untuk membuat alat-alat penilaian kalau guru sudah diberikan itu guru yang mengajar guru yang menilai guru yang membuat soal ini akan terjadi suatu demorganisasi pendidikan dan akan terjadi guru memberikan kekeluasaan kepada guru untuk meningkatkan inovasi dan kreativitasinya sehingga tidak tidak lagi soal-soal yang biasanya soal itu kadang-kadang sudah dibuatkan sekarang dengan adanya kurikulum ini mudah-mudahan guru sampai ke pembuatan soal mengerti kisi-kisi sampai bisa melaksanakan penilaian secara teratur penilaian secara langsung penilaian secara murni hasil daripada guru itu sendiri dan hasilnya mudah-mudahan madrasah akan lebih hebat mentunya gurunya meningkat kepala sekolahnya kreatif dan pengawasnya selalu memberikan kemajuan-kemajuan kepada sekolah Bapak Ibu sekalian yang dirahmat Jawa Subhanallah berangkali sekapur sirih dari kami Bokjawas Kementerian Agama Kalupatnya Sukabumi dengan Bintek ini mudah-mudahan menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya terutama Kementerian Agama Kalupatnya Sukabumi Kasih Madrasah dan seluruh stikodak yang ada di Kalupatnya Sukabumi Kepalaman Kepala MTS Negeri Kepala-Kepala Madrasah sangat antusias dengan kegiatan ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para peserta yang merupakan para Kepala Madrasah dan Pengawas yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi ini mengikuti kegiatan dengan seksama menyimak materi yang disampaikan para pemateri di akhir kegiatan peserta menyampaikan tanggapan sekaligus pesan dan harapan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nenek Nurbahti dari Min 1 Sukabumi Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mencurahkan pengalaman saya tentang mengikuti kegiatan dimtek supervisi pembelajaran berdasarkan KMA 183 2019 dan KMA 184 2019 Pada intinya kita diingatkan semua pada Bintek kali ini bahwa seluruh Madrasah pada tahun pelajaran 2020 2021 ini harus sudah menggunakan atau menerahkan KMA 183 2019 dan KMA 184 2019 di Bintek ini juga kita semua diingatkan bahwa kepala berdasar itu harus mampu berinovasi jangan takut untuk mengembangkan mewarnai pembelajaran guna mencapai tujuan kita memberikan pelamik pelayanan yang maksimal yang optimal kepada peserta didik yang semua itu merupakan hak daripada peserta didik yang orang tuanya sudah meramanahkan kepada kita semua dalam kondisi apapun kita harus memberikan service yang menguaskan kepada mereka yang sudah memberikan kepercayaan kepada semua kita harus buktikan bahwa Madrasah hebat bermertabat dengan pelayanan yang maksimal dalam kondisi apapun seperti dalam keadaan ini dalam masa COVID ini kita harus tetap memberikan hak-hak bagi peserta didik kita salah satunya kita mengenal e-learning nah kepala Madrasah guru semua harus berusaha memaksimalkan itu walaupun tentu masih ada situs-situs lain atau aplikasi-aplikasi online lain yang kita bisa menggunakan yang kita bisa gunakan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik kita intinya hikmahnya bahwa guru kepala sekolah dituntut untuk bagaimana bisa menguasai IT IPT teknologi yang sekarang ini sudah tidak bisa ditidakkan lagi wajib semuanya menggunakan itu menguasai itu dan sebetulnya e-learning atau pembelajaran online lainnya bukan hanya bisa atau hanya kita terapkan pada masa COVID ini di masa-masa normal lainnya nanti ketika kita sudah bisa belajar lainnya kita mari tuntut bimbing ajak anak-anak kita peserta didik kita untuk lebih dekat lebih terbiasa untuk menggunakan dunia digital itu mungkin kemudian tindak lanjut dari BIMTEK ini bagi saya khususnya sebagai kepala madrasah bahwa kita harus menyampaikan mensosialisasikan hasil BIMTEK ini kepada seluruh stakeholder madrasah mengaktualisasikan kelompok kerja guru dan juga mengaktualisasikan kelompok kerja madrasah supaya yang mutu pembelajaran di semua madrasah itu lebih baik lagi kesan-pesan saya mengikuti BIMTEK ini kesannya tentu karena ini di titik di kebupatan Sukabumi ini dibagi menjadi 5 titik kita lebih bisa silaturahmi lagi dengan rekan-rekan kepala madrasah malah bukan kepala MBI saja tetapi dengan kepala MTS dan juga kepala MA pesannya mudah-mudahan pelaksanaan BIMTEK ataupun kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan ini bukan hanya cukup disini tapi tetap akan diagendakan rutin akan menjadi program rutin dari Kementerian Agama dan yang tidak kalah pentingnya setiap kegiatan perlu evaluasi jadi nanti kami harap ada evaluasi dari pelaksanaan BIMTEK ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terima kasih sekali lagi hidup Kementerian Agama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kepala Madrasah Sanawi Alfaromah Cibadam Alhamdulillah telah mengikuti rangkaian kegiatan BIMTEK Supervisi Implementasi Pembelajaran Berdasarkan KMA No. 183 dan 184 tahun 2019 dengan harapan semoga dengan adanya BIMTEK ini kegiatan mengajar kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan Madrasah lebih berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan di tengah pandemi saat ini semoga tindak lanjutnya kegiatan BIMTEK ini di setiap Madrasah membawa perubahan yang sangat signifikan dan membuahkan hasil yang sangat memuaskan pesan dan kesan yang saya sampaikan Alhamdulillah kita mendapatkan lewasan baru di era globalisasi di tengah perubahan teknologi kemajuan teknologi dan kita memanfaatkan teknologi dan kita terapkan di Madrasah agar Madrasah lebih baik Madrasah lebih hebat dan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum di Man 1 Sukabumi Terima kasih Terima kasih